Memang dari pemberitaan yang saya simak, bahwa si Paul One ini sudah mempersiapkan bensin. Juga sudah mempersiapkan, katanya borgol, untuk mengikat suaminya. Kemudian menyiram suaminya dengan bensin itu. Kemudian menyalakan api, sampai tersulut ke suaminya. Pertanyaannya, apakah sang istri memang sedari awal menginginkan terjadinya peristiwa pembakaran yang berakibat pada tewasnya sang suami? Yang berakibat pada cedera parahnya sang suami? Kalau memang begitu suasana batinnya, maka apa boleh buat? Tampaknya relevan bagi pihak kepolisian untuk mengenakan pasal 340, yaitu pembunuhan berencana. Karena dia sudah mempersiapkan segala sesuatunya, dan dia sudah punya niatan sejak awal bahwa perbuatan yang dia lakukan tersebut akan berakibat pada cedera parah atau bahkan meninggal sang suami. Tapi sekarang kita bayangkan bahwa sekali lagi, dia menyiapkan bensin, dia menyiapkan borgol, dia menyiram suaminya dengan bensin, lalu dia menyulut api. Tapi seandainya itu, tanda petik hanya sebuah gertak sambal untuk menekan atau mengintimidasi sang suami, namun tanpa sengaja tersulut sang suami oleh api tersebut, maka boleh jadi dibutuhkan pendalamannya lebih seksama lagi untuk memastikan apakah sang polwan ini memang punya niatan untuk membunuh, apalagi membunuh secara berencana, ataukah sekedar, tanda petik ya, sekedar menakut-nakuti, tapi berujung pada meninggal dunianya sang suami. Terima kasih.